Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin. Timnas Indonesia Senior baru saja usai mengalahkan, eh, dikalahkan Irak. Di ajang Piala Dunia, dan seharusnya kan Indonesia menang nih, biar bisa menyegel satu slot di babak ketiga. Ternyata harus ditunda nih. Beripung, seperti apa nih laganya? Ya, memang sebelum pertandingan ya, kita insan bola, katakanlah ya, para penikmat bola Indonesia, tentu punya harapan dan ekspektasi yang begitu tinggi. Kalau kita berujuk pada pertandingan pertama, kita kalah di kandang Irak 51, dan saat itu pun juga kualitas, katakanlah ya, kualitas pemain-pemain yang dibawa ke Irak waktu itu mungkin berbeda kualitasnya secara individu dengan squad yang hadir di Senayan kali ini. Karena ada penambahan beberapa pemain-pemain diaspora yang diharapkan sekali bahwa pemain-pemain itu akan membawa dampak dan membawa kualitas yang juga lebih mumpuni ke timnas kita. Sayangnya segala ekspektasi, segala harapan, apalagi dengan ditambah ribuan dukungan, ternyata kali ini juga tetap kita belum berhasil mengalahkan Irak. Artinya, walaupun kita masih punya peluang untuk bisa maju ke fase babak ketiga di kualifikasi ini, tapi sayang sekali ya bahwa euforia yang begitu kuat, ekspektasi yang meninggi, itu tidak bisa direalisasikan oleh pemain-pemain kita ketika melawan Irak tadi malam ya. Jadi kita harapkan sekali ya bahwa ini bukan akhir dari sebuah perjuangan, tapi ini adalah langkah awal atau langkah berikutnya untuk menyegel tempat di fase ketiga nanti gitu bro. Dan sebetulnya kan kalau kita lihat di babak pertama itu Indonesia main cukup bagus ya, bahkan kalau tidak salah disebutkan bahwa position ball kita itu cukup bagus ya, 60-40 kalau tidak salah, tapi kemudian di babak kedua, hmm. Betul sekali ya. Jadi kebetulan kita juga akan melihat bahwa di babak pertama ketika pertandingan dimulai, tentu Irak juga mengetahui bahwa kualitas timnas yang dihadapi, bukan kualitas timnas yang dihadapi pada saat mereka bertanding di Irak. Jadi faktor kehatian-hatian dari timnas Irak ini ya, yang menjadi salah satu penyebab, kenapa Indonesia kemudian bisa mengambil inisiatif serangan, bahkan dengan position ball sampai 60% berbanding 40. Nah kalau kita lihat bagaimana alur permainan serangan, permainan dari kaki ke kaki, build up dari mulai keeper, itu kan berjalan dengan sangat bagus ya. Dan bahkan ada satu momen ketika permainan dari kaki-kaki dari sudut yang begitu sempit, yang mereka diawasi oleh para pemain Irak, tapi itu mereka masih bisa lakukan dengan cara-cara yang sangat baik. Ini kan menumbuhkan semacam optimisme bahwa di babak kedua, ketika Indonesia belum bisa menghasilkan gol dan Irak pun sama, artinya masih kondisi kosong-kosong, itu kita berharap bahwa di babak kedua akan ada progres yang lebih baik. Ketika Indonesia mungkin saja efektifitas serangannya akan juga lebih membaik. Cuma sayangnya, ternyata pelatih Irak ini keburu sadar ya, keburu sadar bahwa kalau mereka bermain menunggu, mereka akan sangat kesulitan. Dengan terbukti bahwa position ball mereka hanya 40% di babak pertama. Makanya ketika peluit babak kedua dimulai, ternyata mereka merubah sama sekali struktur permainan dari permainan pemain Irak. Yaitu mereka sudah mulai melakukan pressure-pressure yang ketat dari mulai bola dipegang oleh Hernando. Dan ini yang menjadi titik kehancuran katakanlah ya, bahwa Indonesia lagi-lagi tidak sanggup untuk keluar dari tekanan. Bahkan tekanan-tekanan tersebut yang diberikan oleh Irak menciptakan sebuah scrimmage, menciptakan sebuah situasi. Pemain Indonesia jadi ini ya, tidak aware terhadap lingkungan, terhadap apa yang terjadi di lapangan. Terbukti dari gol kedua dimana Hernando begitu mungkin kepercayaan diri yang terlalu tinggi mungkin ya. Sehingga ketika dia tidak melihat dua pemain Irak ini sudah membayangi, mereka dia masih berupaya untuk mengolah bola. Dan ini sebuah tindakan yang mungkin kurang bijaksana. Tapi itu bukan berarti bahwa salah satu-satunya momentum di mana Indonesia salah. Tapi secara tim memang kita harus akui ya, bahwa timnas kita kali ini adalah timnas juga yang baru dibangun, yang sedang berproses dalam upaya menemukan sebuah struktur yang lebih kokoh, fondasi yang lebih kokoh. Dan tentu untuk membangun sebuah struktur yang kokoh, fondasi yang kokoh, itu kan dibutuhkan waktu. Nah, bagaimana ini kemudian bisa menjadi mengarah ke sana? Tentu dari pergandingan-pergandingan yang bisa dihadiri oleh para pemain-pemain ini. Sempatan bermain bersama lebih banyak, itu akan membawa pemahaman yang lebih kuat antar pemain. Pemahaman terhadap strategi, pemahaman terhadap gaya permainan teman, dan sinergi yang harus mereka lakukan. Nah, ini yang harus juga dipahami. Berbeda dengan pemain-pemain Irak. Irak, kalau kita lihat, itu mereka kan terlihat jadi tim yang sangat matang ya. Matang dalam hal struktur permainan. Ketika para pemain di babak pertama, mereka dalam kondisi tertekan, tapi kalau mereka sudah punya fondasi, gaya permainan yang strukturnya sudah menguat, ketika ada perubahan strategi, mereka juga dengan cepat bisa beradaptasi. Berbeda dengan timnas kita. Ketika timnas kita, ketika strategi berjalan dengan mulus, dengan baik, Indonesia akan bermain dengan baik. Tapi, kalau pemain tim lawan sudah merubah struktur permainannya, Indonesia yang kebingungan. Ini yang harus diambil evaluasi, terutama oleh STG. Saya memperhatikan bahwa di beberapa pertandingan terakhir STG, ketika timnas kita dalam posisi habis dipresur, sepertinya timnas kita tidak punya solusi. Ini yang harus menjadi titik balik, titik evaluasi, kalau Indonesia ingin punya struktur permainan yang lebih baik. Bagaimana Indonesia harus punya solusi-solusi ketika menghadapi perubahan-perubahan strategi lawan. Itu yang harus terus dikembangkan, bukan cuma oleh STG, tapi juga oleh semua staff kepelatihan dan para pemain. Jadi, ya memang kalau kita lihat di Biala Asia U23 kemarin ketika dipresing oleh Uzbekistan, yaudah kita nggak bisa apa-apa lagi. Dan kelihatannya ini juga terjadi di babak kedua. Ketika di babak pertama mereka tidak melakukan pressing, akhirnya kita yang bisa bermain dengan terluasa. Tapi di babak kedua ketika mulai di pressing, berbagai kesalahan di lini belakang mulai terjadi, termasuk kartu merah, kemudian penalti ada dua kali, walaupun sekalinya bisa diselamatkan, tapi akhirnya juga tetap aja dua. Dan itu tidak termasuk juga satu gol yang dianulir ya di babak pertama. Betul, betul. Ya, memang kalau kita melihat bagaimana pemain-pemain Iraq begitu cepat tanggap dalam perubahan strategi, ini yang harus kita pelajari kalau Indonesia ingin melangkah ke fase berikutnya. Karena fase ketiga kualifikasi ini justru lawan-lawan yang akan dihadapi lebih berat. Ini dengan asumsi kita bisa melangkah ke fase berikutnya ya. Nah, cuma masalahnya ya itu tadi. Yang menjadi, saya sih melihat bahwa ini adalah handicap. Handicap dari era kepelatihannya STY. Bagaimana STY itu kesulitan sekali untuk menunjukkan formula ketika pemain-pemain kita dipres habis gitu loh. Dan ini sebuah pengalaman yang terulang sebetulnya. Nah, seharusnya kan evaluasi-evaluasi seperti ini yang harus segera dilakukan. Karena kalau kita melihat bahwa perubahan strategi Iraq, itu kan justru dilakukan dari sejak awal babak pertama. Seharusnya itu kan masih punya banyak waktu untuk melakukan, meriset, catakanlah ya. Meriset untuk mencari formulasi bagaimana keluar dari tekanan seperti itu. Cuma sayangnya, ini tidak terjadi. Ini bisa terjadi karena ya pertama ya, mungkin juga para pemain juga sudah dalam kondisi under pressure. Kemudian yang kedua, bisa jadi juga STY juga belum ketemu nih formulasi seperti apa ya untuk bisa membuat Indonesia keluar dari tekanan. Jadi seluruh variable-variable inilah yang kemudian menjadi penyebab Indonesia tidak pernah bisa keluar dari tekanan di babak kedua. Walaupun ya seharusnya sih masih banyak waktu sebetulnya di babak kedua untuk kita bisa melakukan riset gitu loh bro. Ya, tapi mungkin kalau udah ditekan seperti itu, mungkin harusnya, bukan harusnya ya, kan sudah diatasi dengan pergantian pemain, tapi ternyata juga tidak membuahkan hasil ya dari sini. Apakah ini STY kalah strategi nih dibandingkan dengan pelatih Irak? Atau memang permainannya yang memang nggak cocok? Saya pikir sih mungkin kalau kita merujuk ya, merujuk pada babak pertama, ini kan sebenarnya strategi yang diterapkan oleh STY sudah betul. Dengan inisiatif serangan. Cuma persoalannya adalah STY kurang tanggap dan kurang bisa mencari solusi untuk bisa keluar dari tekanan gitu loh. Yang harus diingat juga ya, yang namanya pelatih gitu ya, staff kepelatihan. Itu bukan hanya memberikan pembekalan secara teknis gitu loh. Pembekalan secara non-teknis ya, mencapai masalah aspek mental, mentalitas terutama. Ini juga kan menjadi hal yang bisa dituangkan dalam sebuah pertandingan. Cuma persoalannya ya itu tadi. Ya kita harapkan sekali ya bahwa, pertama ya ini adalah gambaran bahwa timnas kita masih merupakan timnas yang sedang berkembang, sedang bertumbuh dalam proses. Itu satu. Yang kedua, yang kita harus konsentrasikan adalah bagaimana mencari solusi terhadap perbedaan perubahan gaya permainan lawan. Itu yang menjadi titik balik ya. Kalau Indonesia ingin bisa tampil di fase-fase berikutnya gitu loh bro. Ya. Oke. Kita sudah lihat ya bahwa pertandingannya sebetulnya di babak pertama Indonesia mempunyai harapan yang besar untuk menang tapi ternyata tidak di babak kedua dan justru malah beberapa blunder yang terjadi di babak kedua justru berakibat Indonesia kalah dengan skor 2-0. Nah, apakah Indonesia masih punya peluang untuk maju ke babak ketiga? Ya. Kalau di laga terakhir nanti Indonesia bisa memenangkan laga melawan Filipina. Atau ada cara yang lain bro? Ya kan memang salah satunya ya Indonesia harus bisa mengalahkan Filipina. Kemudian Filipina yang saat ini bertanding dengan Vietnam kita harapkan juga ya bisa paling tidak menahan seri katakanlah ya. Atau kalau mungkin bisa mengalahkan Vietnam. Nah, cuma persalahannya di pertandingan terakhir justru Indonesia menghadapi Filipina yang ya dalam tanda kutip mungkin dia secara kualitas di bawah timnas kita. Sedangkan Vietnam mereka harus bertandang ke Irak. Nah, ketika bertanding melawan Irak di Vietnam Vietnam juga kan kalah. Kalau nggak salah kalahnya 1-0. Nah, tapi apakah Irak mau ya kata-kata menurunkan tensi kualitas kualitas permainannya ketika bermain di hadapan publiknya sendiri. Tentu ini juga kan momentum untuk melihat pertandingan dari secara langsung oleh fans sepak bola Irak ini kan hal yang jarang terjadi. Mengingat kondisi negara mereka juga belum stabil sama sekali ya. Artinya, kemungkinan ketika pertandingan melawan Vietnam nanti di Irak jumlah penonton juga akan sangat banyak ketika sama dengan pertandingan Indonesia melawan Irak di Irak waktu lalu gitu loh. Itu kan sampai 50-50 lebih ya. Stadion itu penuh. Karena itu mengundang euforia setelah mereka katakanlah negaranya sudah mulai bisa stabil lah katakanlah seperti itu bro. Nah, kita harapkan sekali ya bahwa di pertandingan terakhir Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Sehingga kita bisa melangkah ke-3 kualifikasi. Ya, agak kecewa juga sih kalau saya kelihatnya terutama di Bapak Kedua dengan beberapa kejadian yang menurut saya tidak seharusnya terjadi ya. Pertama kartu merah dan kedua blundernya. Kedua, wah tapi ya mau gimana lagi ya. Itu yang sudah terjadi ya. Kalau menurut sobat sendiri gimana nih? Apa yang harus diperbaiki dari tim nasi Indonesia? Saya sebenarnya sempat mikir kenapa ya nggak turunkan aja yang U23 kemudian yang bagian-bagian tertentunya baru dimainkan pemain senior gitu ya. Atau ada cara yang lain silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.